Hai bisa disaksikan guys aksi vaksinan aksi vaksinan sampai ke motor minta surat-surat sudah tak keluarkan suratnya silahkan disaksikan Darmaria cocoknya haa cocoknya Adria cocoknya bernyata gilmita suratnya keluarin surat setemil terdekat betul petugas vaksin apa petugas petugas vaksin petugas vaksin petugas vaksin dopa ke motor silahkan kita aja ngomong iya iya saya jawab Sampian ngomong saya jawab Sampian masuk ke rumah saya tanpa izin sudah seperti maling berseragam guys masuk 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 ke masuk ke ruang tamu masuk ke ruang tamu ya Pak masuk ke ruang tamu ya tanpa izin tidak ada eh pintu saya tertutup loh masuk loh dibuka sendiri loh loh terserah saya Pak mau saya jawab saya lagi nidurin anak saya di dalam kamar mbak mbak jenengan sudah vaksin belum tidak belum enggak caranya jenengan sudah vaksin belum belum vaksin ya makanya kita datang unduran-unduran biar mukanya terekspor ya biar mukanya terekspor saya kesini karena kita sayang sama masyarakat kita ya emak sayang itu dalam dalam bentuk apa loh kesehatan itu penting ya kesehatan kenapa motor saya sampai dijungkir balikan seperti itu minta surat tadi sudah saya kasih suratnya marah-marah sih ya loh siapa yang tidak marah Anda masuk ke rumah saya masuk ke ruang tamu saya tanpa izin buka kunci loh masuk dari dapur loh Pak masuk dari di dapur loh dikunci ditutup bahkan pintunya tertutup ini Pak kampung eh Pak Sekdes itu Oh ini Pak Tenggi ya Pak Tenggi Oh itu Pak kampung ya masuk mana ini tadi yang masuk ke ruang tamu guys tadi dalam video itu sama cepat apa rame apa yang sebenarnya menjadi permasalahan yang jadi permasalahan ya itu bapak polisinya masuk masuk nyelondong aja gitu tiba-tiba udah di depan kamar terus menggeledah motor juga sedangkan yang apa tugasnya itu tugasnya itu kedatang ke rumah saya dia kan mau vaksin kan iya Nah kenapa pakai menggeledah motor segala gitu sempat mau dibawa enggak iya sempat mau dibawa mau dibawa ke polsek ternyata suratnya cocok motornya lengkap jadinya enggak dibawa iya sempat mengancam ini nanti motornya akan dibawa ke kapolsek ya silahkan dibawa gitu itu kata saya cek bentar tadi ada Hai mbaknya memang tidak mau divaksin ya ya memang tidak mau divaksin eh pertama takut eh takut sama suntikannya kedua ya emang takut pengaruh obatnya belum lagi sekarang eh vaksinan kan belum apa vaksin satu vaksin dua nambah lagi nambah varian baru gitu kan mau divaksin berapa kali lagi berarti secara tidak langsung banyak ini menolak divaksin ya tidak sempat divaksin tidak nah sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian mbaknya minta divaksin ya tidak pernah divaksin kalau dipaksa divaksin ya sebelumnya jam 10 itu jam 10 saya ketemu di jalan sudah dicegat mau divaksin gitu divaksin secara paksalah tapi saya tolak saya tetap jalan tetap ngebut motor saya nah itu makanya datang lagi ke sini ke rumah saya sempat diberhentikan di jalan ya sempat diberhentikan di jalan jam 10 jam satunya datang ke sini mau divaksin itu ya terus kemudian baknya lari pakai motor di rumah yaitu jam satunya datang ke rumah malah bawa semuanya bawa ya semua orang itu ya nah di rumah ini tadi ada siapa saja ada kakak ada ibu anak saya tapi yang keluar saya sama anak saya yang lainnya yang ngumpet karena takut begitu ya Hai takut divaksin ya takut divaksin tidak mau divaksin tapi kemudian masih dipaksa iya dipaksa untuk divaksin jadi semuanya tadi ada ada siapa tadi siapa saja Pak Polisi Bapak TNI Bapak TNI Bapak Kepala Desa Kepala Desa eh Pak Kampung apa RTRW RTRW ada termasuk petugas petugas vaksin sama kader-kadernya ada berapa orang semua tadi lupa saya nggak ngitung mungkin ya kurang lebih ada puluhan lah puluhan ya puluhan orang sampai dikepung rumah saya dikepung nggak pada saat seperti itu banyak ini merasa terancam nggak sangat-sangat terancam sangat tertekan belum lagi ditekan masalah motor polisi masuk sembarangan ke rumah saya kan udah moro-moro di depan dan kamar ya tetekan sekali lah apalagi saya anak kecil kan perasaan Mbak waktu itu bagaimana ada TNI masuk maksa ke dalam ya marah ada polisi marah kalau perasaan saya marah Hai kenapa harus sampai seperti ini dipaksanya gitu gara-gara cuma nggak mau divaksin sampai segitunya dipaksanya gitu merasa terancam ya sangat nggak tadi ada bahasa-bahasa yang sampai membentak atau semacamnya nggak tadi bukan membentak lagi memang membentak sampai melotot kesamanya Iya siapa itu tadi yang membentak sampai melotot itu rata-rata ya rata-rata ada dokumentasinya ada baik-baik ada yang mau ditambahkan tentang cerita tadi ya semoga tidak tidak ada korban lagi lah semoga tidak ada yang mengalami kejadian orang lain seperti saya mungkin saya kuat jantung ya eh ngadepin seperti tadi takutnya yang lain nggak kuat jantungkan tiba-tiba pingsan nangis-nangis gitu kan Alhamdulillah saya kuat jantung senam jantung lah dari apa dari pemaksaan tadi kaget sekali ya umur-umur anak mbak berapa umur anak saya umur dua tahun setengah sampai terbangun ya bangun